Dengan memadukan pemilihan cat dinding yang bijak dan penggunaan garis vertikal secara cerdas, kita dapat membawa inovasi pada desain interior, menciptakan ruangan yang tidak hanya indah secara visual tetapi juga mencerminkan kepribadian dan keunikan. Garis vertikal adalah elemen desain yang memiliki berbagai keuntungan ketika digunakan pada dinding interior. Memiliki kemampuan untuk mengarahkan pandangan mata secara vertikal, menciptakan perasaan ketinggian dan memberikan dimensi tambahan pada suatu ruangan. Garis vertikal bukan sekadar elemen dekoratif, melainkan alat yang kuat untuk menciptakan efek visual yang unik. Dengan memahami bagaimana garis vertikal dapat memengaruhi persepsi visual ruangan, desainer interior dapat menciptakan desain yang lebih dinamis, modern, dan menarik. Dan berikut ini beberapa ide kreatif untuk menciptakan warna cat dinding berkonsep garis vertikal pada dinding, 1. Dinding Vertikal 1 Strip dan Warna Tunggal Desain pertama adalah dinding sederhana dengan menggunakan warna tunggal. Ide yang satu ini sedikit berbeda dengan ide lainnya karena hanya menggunakan 1 strip di dinding. Terkesan sederhana namun dapat mengubah suasana ruangan jadi lebih hidung. Ide nya adalah membuat garis vertikal di dinding, Model ini menggunakan garis yang lebih lebar di tengahnya sehingga bisa menjadi tempat untuk menggantung lampu, menempatkan jam dinding atau bingkai lukisan atau apapun. 2. Dinding Vertikal Beberapa Strip Besar dan Kecil Dengan 2-3 Warna Ide ini Anda bisa membuat garis vertikal dengan ukuran strip yang berbeda, ada ukuran besar dan kecil dengan kombinasi warna yang berbeda. Mendekorasi dinding dengan garis vertikal yang lebih tebal pada bagian tertentu, memberikan sentuhan artistik dan menonjolkan area spesifik dalam ruangan. 3. Dinding Vertikal Dengan Gradasi Warna Menciptakan efek gradasi warna vertikal pada dinding dengan menggunakan warna yang senada namun sejajar. Ini menciptakan tampilan yang dinamis dan modern. Gunakan garis vertikal untuk menarik pandangan mata ke atas, menciptakan ilusi ketinggian langit-langit yang lebih tinggi. 4. Dinding Vertikal Dengan Polkadot Menggabungkan pola titik atau bulat dalam susunan vertikal, memberikan elemen yang unik dan menyenangkan pada dinding. Kombinasi antara garis vertikal dan lingkaran pada dinding menghadirkan kesan keindahan seni pada ruangan, dan cocok untuk tampilan rumah modern. 5. Dinding Garis Vertikal Miring Menciptakan pola garis vertikal dengan gaya miring untuk memberikan tampilan yang energi dan dinamis. Kadang dibutuhkan keberanian untuk menetapkan gaya konsep ini, karena kecenderungan pada umumnya konsep garis vertikal kebanyakan lurus. Justru dengan konsep yang tidak biasa akan membuat tampilan ruangan lebih estetik dan elegan. 6. Dinding Garis Vertikal Bertumpuk Menggabungkan garis vertikal yang berbeda panjang dan warna, bertumpuk satu sama lain, menciptakan tekstur yang menarik dan kompleks. Seperti karya seni yang indah dituangkan seorang seniman di dalam rumah di area dinding. Agar ruangan rumah tidak monoton dengan warna cet yang itu-itu saja, saatnya Anda melakukan terobosan dengan konsep ini. 7. Dinding Vertikal Dengan Garis Kecil Di sini kita hanya membuat garis-garis kecil dan menempatkannya di beberapa bagian dinding. Pilih warna garis vertikal yang kontras dengan warna dinding atau elemen. Desain sekitarnya. Misalnya, pada dinding berwarna terang, garis vertikal berwarna gelap akan menciptakan kontras yang dramatis. Terima kasih telah menonton!